Tuhan, dia sendiri akan menyertai engkau Yesus, Yesus yang ku cinta sediawan selamanya Sebab Tuhan, dia sendiri akan terjalan di depanmu Sebab Tuhan, dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Ulangan 31 ayat 8 Salam sejahtera pemirsa yang berada di rumah, di gereja, mungkin di mana saja berada pada saat ini Pada malam hari ini, kita akan memulaikan satu seri pelajaran kita mengenai keistimewaan Nabi Isa al-Maseh dalam kitab-kitab suci Dan malam ini khusus topik pembahasan kita adalah bukti sejarah yang tak terbantah tentang keberadaan Nabi Isa al-Maseh Apakah Nabi Isa benar-benar pernah hidup dalam dunia ini Ajarannya sampai di mana-mana memenuhi dunia ini Apakah ada bukti historis mengenai Nabi Isa Pertanyaan inilah merupakan pertanyaan yang penting yang akan kita jawab malam ini Mudah-mudahan semua kita dapat memperhatikan dengan baik Sehingga kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan pertama yang penting malam ini Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa Ya Allah kami di sorga Kami akan mempelajari kehidupan salah satu Nabi-Mu yang penting, Nabi Isa Berikan kepada kami hikmat, akal budi Agar kami dapat memahaminya Dalam namamu yang indah, kami berdoa Amin Pertanyaan tentang Nabi Isa al-Maseh adalah pertanyaan yang paling penting untuk kita semua Mengapa? Nabi Isa mengatakan bahwa ialah jalan yang lurus yang patut diikuti Dia katakan, akulah jalan Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus Kata beliau Dalam satu tulisannya Nabi Isa al-Maseh mengajarkan kebenaran Dia mengatakan, akulah kebenaran Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar Yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya Tapi saudara-saudara, kebenaran di dalam Nabi Isa Akan membebaskan kita semuanya Dari semua kesusahan-kesusahan dan persoalan-persoalan kehidupan Nabi Isa al-Maseh menawarkan kehidupan Beliau mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Nabi Isa menawarkan dasar untuk hidup Kebahagiaan Dalam hidup ini dan hidup yang kekal di dunia akan datang Dia tawarkan Dan dia membimbing kita kembali dengan selamat Kepada Bapak Sorgawi kita Nabi Isa juga menawarkan harapan Ketika kita menghadapi tantangan yang serius Kadang-kadang kita merasa sulit untuk percaya kepada Tuhan Tapi percaya kepada Nabi Isa Membawa kita harapan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita Dan setelah-setelah tantangan kehidupan bukanlah hal yang mudah sekarang ini kita hadapi Tantangannya adalah multi kompleks Yang begitu banyak kita hadapi Kita memerlukan harapan Dan Nabi Isa datang untuk memperhatikan Memberikan harapan ke fitur itu semuanya Nabi Isa al-Maseh menawarkan damai sejahtera kepada kita Nabi Isa mengatakan damai sejahtera aku tinggalkan bagimu Dan damai sejahtera aku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kedamaian Nabi Isa menundukkan angin puyuh Dalam dunia yang berputar yang begitu keras Sudah-sudah seringkali kita menghadapi badai kehidupan yang sungguh sangat luar biasa Yang menunggang balikan harapan kita Yang membuat kita lesu dan tak berdaya Jika anda pernah mengalami bencana alam Menjadi korban gosip yang kejam Mengalami tantangan yang mengubah hidup Mengalami kehancuran dalam dunia usaha Atau tegak berdiri untuk apa yang benar Tetapi badai menerjang Anda tahu bahwa anda perlu kedamaian dari Nabi Isa yang luar biasa itu Kedamaian Nabi Isa menundukkan angin puyuh dunia Yang berputar-putar menghancukkan kita Bukan hanya saudara-saudara Nabi Isa memberikan teladan yang luar biasa Sepanjang pelayannya Nabi Isa tidak hanya menunjukkan jalan menuju kebahagiaan Bahkan dia memimpin jalan kepada kebahagiaan itu Melalui korban tembusannya Dia menunduk kita untuk mengasihi Melalui ajarannya ia membawa kita untuk kebenaran abadi Melalui hidupnya yang sempurna Dia menunduk kita ke jalan ketahatan Contoh terbesar yang pernah berjalan di bumi adalah Nabi Isa al-Masih Pelayanannya yang fana dipenuhi dengan mengajar Melayani dan mengasihi orang lain Pertanyaan yang paling penting ini adalah Oleh karena kita menemukan bahwa Kekuatan kehidupan kita berada padanya Nasib kita berada padanya Saudara-saudara kedamaian kita berada padanya Itu maka kita perlu untuk mempelajari dia lebih banyak Karena dia menawarkan apa yang kita perlukan Nabi Isa ditapkan sebagai juruselamat kita Korban untuk tebusan Yang memungkinkan kita untuk dibangkitkan Dan untuk bertobat dan diampuni Sehingga kita dapat kembali kaduat Bapak Suragawi kita Selain menyelamatkan kita dari dosa-dosa Nabi Isa juga menawarkan kita Kedamaian dan kekuatan pada saat pencobaan Dia menetapkan contoh yang sempurna bagi kita Ajaran-ajarannya adalah dasar Untuk kebahagiaan dalam hidup ini Dan hidup yang kal di dunia Yang akan datang Kita tidak memaksakan keberadaannya Tetapi kita ingin menerusui Keberadaannya dalam sejarah Apakah dia memang ada Pernah hadir dalam sejarah Apakah ini cerita-cerita fiksi saja Yang memenuhi dunia kita Sudah-sudah kita perlu menerusui Jangan melihat sejarah Pertanyaan apakah yang kitab suci katakan Tentang Nabi Isa Apakah yang dikatakan oleh dunia Apa yang dikatakan sejarah tentang Nabi Isa Sudara-sudara dalam kitab suci Ada 334 kali disebut dalam Nabi Isa Tetapi Kalau kita teliti Kitab suci, Taurat, Zabur, dan Injil Tidak menyebutkan satu kalipun mengenai Nabi Isa Nabi Isa tidak menyebutkan Nabi Isa tidak disebutkan namanya Dalam kitab suci, Taurat, Zabur, dan Injil Tetapi menyebutkan namanya dengan Yesus Kristus Pertanyaan apakah Nabi Isa juga adalah Yesus Kristus Apakah memang sama Isa dan Yesus Kristus Sudara-sudara Nabi kata Isa Ini berasal dari bahasa Aram Yang Sebutkan Yesus Atau Yesa Dan kemudian oleh karena perubahan Perubahan logat Maka ini nama ini berubah Ya bagi satu suku lain Bagi bahasa lain juga lain Ya bagi bahasa Aram Tidak disebutkan Yesus Tapi Yesu Yesa atau Isa Orang Arab Kristen pula menyebutnya dengan Yesu Al-Masih Sering disebut sebagai Yesus di Indonesia Dan Jesus Atau Jesus Christ dalam bahasa Inggris Sudah-sudah kalau kita pelajari Kitab-kitab suci selanjutnya Bahwa Nabi Isa Mempunyai banyak bersama dengan Yesus Kristus Sungguh sangat luar biasa Dalam kitab-kitab suci disebutkan Bahwa dia adalah Nabi Hamba Allah Disebutkan dia adalah Isa Al-Masih Disebutkan dia adalah Ruhullah dan Kalimatullah Dalam kitab suci Perjanjian baru Taurat dan Zabun Menyebutkan bahwa dia adalah Hamba Allah Yesus Kristus Roh Allah Bahkan Ferman Allah Kemudian banyak persamaan Dia mempunyai ibu Seluruh kitab suci Menyebutkan bahwa ibunya adalah Mariam Bukan hanya itu saja Bahwa dia juga tempat kelahirannya Disebutkan semua menyebutkan Betlehem Nabi Isa Lahir di Betlehem Yesus juga lahir di Betlehem Kemudian bukan hanya itu Kedua-duanya berasal dari keturunan Abraham Semua kitab suci menyebutkan Asal yang sama Bukan hanya itu saja Sudara-sudara Kekasih Bahwa Bahwa Kedua-duanya Baik Isa Baik Baik Yesus Kristus adalah sama Walaupun mungkin Ada beda juga Seri kesikit hal Yang mungkin kita perlu Terusilih lagi Dalam salah satu setiap suci disebutkan Bahwa Nabi Isa lahir pada musim kurma Sedangkan dalam kitab suci lain Disebutkan bahwa Nabi Isa Lahir pada waktu Gembala-gembala berada di Padang Tidak disebutkan soal kurma Tapi mungkin juga Sudara-sudara bahwa Nabi Isa itu Lahir Di Padang Di tempat Ada domba-domba Dan di sampingnya Mungkin ada pohon kurma Kita gak tahu Bahwa kedua aja Walaupun kita yang berbeda Tapi itu tidak akan membuat kita Lalu kembali Apakah memang benar-benar ada Nabi Isa dalam sejarah Kita lihat Bagaimana Menurut para sejarawan Saya mau ambil satu Sejarawan Roma yang terbaik Yaitu Tasitus Ini nama lengkapnya adalah Tasitus Cornelius Tasitus Seorang senator yang terkenal Senator Romawi Seorang orator Dan ahli etnografi Dan bisa dibilang sejarawan Roma yang terbaik Tasitus adalah orang Roma Yang hidup Di abad pertama Dianggap sebagai salah satu Sejarawan yang cukup Akurat Dari dunia kuno Menyebutkan dalam tulisannya Bahwa ada seorang Yang bernama Kristus Atau Kristus Yang hidup Pada abad pertama Dia mempunyai Pengikut yang disebut Kristen Ini dari Kristus Yang dalam bahasa latin Berarti Kristus Yang menderita Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Pada zaman Pemerintahan Tiberius Kemudian Bukan hanya itu saja Ada sejarawan Yahudi yang terkenal Tadi sejarawan Rowami Sekarang sejarawan Sejarawan Yahudi yang terkenal Namanya Flavius Josephus Siapakah Josephus ini Josephus adalah Seorang sejarawan Yahudi Dia menulis Sekitar Akhir abad pertama Josephus lahir Sekitar tahun 37 Setelah tari Masih Dan menjadi seorang Farisi Lalu tidak ada Catatan Romawi Mengenai abad pertama Yang utuh sampai sekarang Begitu juga Tegang catatan Yahudi Yang mendukung Kebenaran Injil Kristiani Pada waktu Dia dalam Melaksanakan tugasnya Dia menerbitkan Sejarah panjang Tentang orang-orang Yahudi Ketika mendiskusikan Periode Dimana orang-orang Yahudi Dari Yudia Diperintah oleh Gubernur Yoma Pontius Pilatus Josephus menulis Sebagai berikut Dalam buku Antiquities Dia menyebut Pada waktu itu Ada seorang Yang bernama Yesus Seorang yang Bijaksana Jika memang Layak untuk Memanggil Dia manusia Karena Ia adalah seorang Yang melakukan Hal-hal Yang mengejutkan Dia adalah Sang Kristus Ia bangkit Dari kematian Di hari yang ketiga Sama seperti Apa yang diramalkan Oleh Nabi Tuhan Dan ada Sepuluh ribu Hal indah Yang berkaitan Dengan dia Menurut Josephus Suatu catatan Yang luar biasa Yang dicatat Lalu kemudian Dia mencatat Bahwa tindakannya Itu baik Dan dia Dikenal Berbudiluhur Menurut Josephus Dan banyak orang Diantari antara Orang Yahudi Dan bangsa-bangsa Lain Menjadi muridnya Lalu kemudian Diterangkan Pilatus Menghukum dia Untuk disalipkan Dan mati Tapi mereka Yang menjadi Murid-muridnya Tidak meninggalkan Ajarannya Tetap setia Mengikuti Kristus Itu menurut Josephus Atau Flapius Dalam tulisannya Josephus menyebutkan Orang-orang Parisi Orang Saduki Dan Herodian Dia menyebutkan juga Nama Kayafas Nama Pontius Pilatus Nama Yohanes Pembaptis Lalu Nama Yesus Dua Kali Dan Yakobus Saudara Yesus Dia juga menyebutkan Kelompok Esens Ini sekte agama Yang fanatik Dalam Yudaisme Dan mendirikan Komunitas Kumran Dimana Gelugan Laut Mati Ditemukan Bahkan Josephus Mengatakan Bagaimana Ia menghabiskan Beberapa waktu Dengan kelompok ini Pada waktu Dia berada Di dunia ini Selanjutnya Josephus Ini memberitahukan Beberapa hal Tentang Yesus Dikatakan Mengenai Yesus Menurut Sejarawan Roma ini Sejarawan Yahudi Josephus Dia adalah Seorang yang Nyata Dan direkam Oleh sejarah Dia adalah Seorang guru Dia adalah Seorang pembuat Mujijat Dia mengumpulkan Sekelompok pengikut Yang terus mengikutinya Bahkan setelah Kematiannya Ada pernyataan Dan pengakuan Bahwa Yesus adalah Mesias Yaitu Kristus Kemudian Sejarawan yang lain Adalah Julius Africanus Julius Africanus Mengutip Sejarawan Talus Dalam diskusi Tentang bahwa Ada kegelapan Terjadi Setelah penyalipan Kristus Suatu catatan Yang luar biasa Yang mengaitkan Peristiwa alam Dengan kehidupan Yesus Kemudian Nama yang lain Plinius muda Plinius muda Dalam glitters Nomor 10 Sebuah pelan Mencatat praktik Ibadah Kristen Mula-mula Termasuk bahwa Orang Kristen Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Dan ia Menyebutkan Referensi Tentang Perjamuan Kasih Dan perjuangan Kudus Yang dilakukan Oleh Yesus Bersama-sama Segan Murid-muridnya Yang lain Kemudian Bukti yang lain Talmud Babylonia Mengkormimasikan Penyalipan Yesus Pada malam Pascah Dan terhuduhan Terhadap Kristus Memperhatikan Sihir Dan mendorong Kemurtatan Orang Yahudi Lalu kemudian Sejarawan yang lain Lusian dari Samasota Lusian dari Samasota Adalah seorang Penulis Yunani Dari abad kedua Abad kedua Yang mengakui Bahwa Yesus Disembah oleh Orang Kristen Dan mempernalkan Ajaran baru Kemudian Dia sebutkan juga Bahwa Yesus Disalipkan Untuk mereka Dan dia Mengatakan Bahwa Ajaran Yesus Termasuk Persaudaraan Orang Percaya Lalu pentingnya Pertobatan Dan pentingnya Juga menyangkal Dewa lainnya Hanya menyembah Allah yang satu Orang Kristen Hidup sesuai Dengan hukum Yesus Lalu kemudian Kelompoknya ini Mempercayai Bahwa Adanya hidup Yang kekal Dan Kelompoknya ini Dikenal sebagai Orang-orang yang berani Mereka rela mati Mereka Mau mengabdi Secara sukarela Dan mereka Menolak Kelompok kekayaan dunia Inilah Pengikut-pengikut Daripada Yesus itu Atau Kristus Lalu kemudian Ada juga Bukti yang lain Yaitu Tulisan-tulisan Gnostis Tulisan-tulisan Gnostis ini Adalah Injil Kebenaran Injil Thomas Tentang Kebangkitan Kemudian Apokripon Dari Yohanes Semuanya Menyebut Yesus Naskah-naskah Lama Yang tua Sudah-sudah Kukumkasih Hampir semua Sejarawan kuno Mesepakat bahwa Yesus ada Isa ada Tetapi mereka Memiliki pendapat Yang berbeda Tentang peristiwa-peristiwa Yang ada dalam Alkitab Hanya dua peristiwa Yang diterima Dengan persetujuan Hampir universal Oleh semua Yaitu pertama Bahwa Yesus Dibaptis oleh Yohanes memaptis Dan yang kedua Yesus disalibkan oleh Perintah gubernur Atas perintah Gubernur Romawi Yaitu Pontius Pilatus Menurut pakar penyajian baru James Dunn Dikatakan hampir semua Teologian modern Menganggap bahwa Baptisan Yesus Dan penyalipan Adalah kejadian yang nyata Dan dia menyebutkan Bahwa Dua fakta Dalam kehidupan Yesus Diakui secara universal Dan argumennya Benar-benar kuat Sehingga Hampir tidak mungkin Untuk meragukan Atau menolak Skala sejarah Atau fakta Dan ini Menjadi titik Awal yang jelas Untuk sebuah upaya Memperjelas Asal-usul Dan misi Daripada Isa itu John P. Mayer Dia memandang Penyalipan Yesus Sebagai fakta sejarah Dan menyatakan Berdasarkan kriteri Sama-salu Tidaklah mungkin Orang Kristen Mengarang sendiri Kematian pemimpinnya Tidak mungkin Orang ingin Membuat Supaya pemimpinnya Itu hero yang luar biasa Tetapi dalam catatan-catatan Kitab Suci Menyatakan bahwa Air kehidupan Yesus Adalah perisiwa yang tragis Dan inilah Merupakan catatan Yang Tentang kehidupan Yesus Yang Bagi pemikutnya Mungkin bisa melakukan rasa malu Tapi itulah Terpaksa diterima Oleh karena memang Demikian artinya Bahwa kehidupan Yesus Berakhir dengan kematian Beberapa menganggap Bahwa ada Delapan elemen Tentang Yesus Dan para peikutnya Yang dapat dilihat Sebagai fakta sejarah Yang pertama Yesus Dibaptis oleh Yohanes Membaptis Kemudian yang kedua Dia memanggil Murid-muridnya Yang ketiga Dia memiliki Kontroversi Perdebatan Dibait Allah Kemudian Isa disalibkan Oleh orang Romawi Didekat Yerusalem Kemudian disebutkan Bahwa Isa itu Seorang Galilea Berikutnya Aktivitasnya juga Terbatas di Galilea Dan Yudhya saja Lalu kemudian Setelah kematiannya Para muridnya Terus melanjutkan Pekerjaannya Dan Disebutkan juga Beberapa muridnya Dianiaya Bahkan sampai mati Inilah fakta-fakta Sejarah Yang dapat Kita dapatkan Dari penulis-pulis Baik itu penulis Sejarawan Roma Sejarawan Yahudi Kemudian sejarawan-sejarawan Lainnya Semuanya konsisten Menjemputkan Peristiwa-peristiwa Yang ada itu Dengan demikian Apa yang saya katakan Bahwa Kebenaran Yesus Dalam sejarah Tidak bisa terbantahkan Bahwa Isa adalah Tokoh historis Yang benar-benar hidup Bukan sebuah Dongeng Tetapi sebuah Kenyataan Lalu kemudian Saya mau berikan Fakta yang lain Injil sinoptik Dan ini merupakan Sumber utama Informasi sejarah Tentang Nabi Isa Sinoptik Dari kata sin Bersama-sama Kemudian kata optik Ini optikal Artinya Sinoptik itu Bersama-sama melihat Injil sinoptik adalah Injil Yang bersama-sama Melihat Peristiwa yang sama Dan mencatat yang sama Dan mempunyai Keharmonisan Yang luar biasa Antara satu dengan lain Tidak ada pertentangan Apa Injil sinoptik itu Injil sinoptik itulah Injil Matius Injil Markus Injil Lukas Ini disebutkan sebagai sinoptik Karena mereka memiliki Banyak cerita yang sama Sering dalam urutan yang sama Dan juga sering dalam Menggunakan kata-kata yang sama Itu sebabnya disebutkan sinoptik Betul-betul Sumber tiga konsisten Kebenaran itu Jangan didasarkan Hanya kepada satu sumber saja Sudah-sudah Sulit Untuk validasi satu kebenaran Kalau satu sumbernya Dengan adanya tiga sumber ini Apakah Matius Markus Lukas ini Merupakan Merupakan Bukti yang kuat Bahwa Nabi Isa Ada dalam sejarah Dan kemudian Dicatat oleh Orang-orang yang berbeda Pada tahun yang berbeda Dan menceritakan Hal yang sama terjadi Injil sinoptik Misalnya Matius Dia menulis di tahun lima puluhan Awal tahun lima puluhan Kemudian Lukas Menulis tahun Awal tahun lima puluhan Lima puluhan Sampai enam puluhan Sedangkan Markus Dia menulis Tahun 65 Sampai 70 Belakangan Dia menulis Tiga Injil ini Bersama-sama Saling melihat Bersama-sama melihat Peristiwa tentang Yesus Dan menuliskan hal sama Secara konsisten Tidak bertentangan Satu yang lain Kadang-kadang Penulisan satu apa Satu cerita Dalam zaman yang berbeda Bisa saja berbeda-beda Satu dengan yang lain Baik Saya ingin fokuskan Kepada Injil Lukas Sususnya Salah satu dari antara Sinoptik Injil sinoptik itu Dalam Lukas pasal 1 Ayat 1-3 Disana dimulaikan oleh Lukas Dia mendahul Membuat pendahuluan demikian Teofilus yang mulia Dia katakan Banyak orang telah berusaha Menyucun satu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi di antara kita Lalu apa dikatakan Seperti yang disampaikan Kepada kita oleh mereka Yang dari semula Adalah saksi mata Dan pelayan firman Karena itu Dikatakan Setelah aku Menyidiki segala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil keputusan Untuk membukukannya Dengan teratur bagimu Ini adalah pendahuluan Dari Injil Lukas Disini jelaskan Kepada siapa Itu ditulis Kemudian caranya menulis Kita bertanya kembali Apakah Injil itu Injil Lukas itu fakta atau fiksi Apakah itu kebenaran Atau mungkin kepalsuan Sudara-sudara kita bertanya Siapa yang menulis Injil Lukas Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri Dia adalah penulis perjalanan baru Hanya satu-satunya Yang bukan orang Yahudi Kalau yang lain semuanya orang Yahudi Tapi ini Lukas berada di luar lingkaran Yahudi Dia seorang dokter Bukti independen menegaskan bahwa Ia seorang sejarawan Yang sangat hati-hati Dan akurat sama seperti seorang dokter Menuliskan Memberikan obat Memberikan resep Hati-hati Kehati-hatiannya Kita dapat lihat Dalam menulis sejarah tentang Yesus Apa dikatakan Surat itu juga kepada Teofilus yang mulia Ditajakan kepada Teofilus Dalam Lukas pasal 1 ayat 1 Siapa Teofilus Kita benar-benar tidak tahu Siapa Teofilus itu Karena Alkitab tidak mengidentifikasikan Siapa dia Tetapi dari konteks Kitab Lukas dan kisah Rasul Tampak jelas bahwa Lukas menulis Untuk individu tertentu Yang bernama Teofilus Nama Teofilus Lalu bukan hanya itu Disebutkan bahwa Teofilus yang mulia Kita punya Dapat mengerti bahwa Dengan menggunakan kata mulia Bahwa orang ilah orang penting Boleh saja orang ilah Merupakan pejabat Pemerintahan Roma High ranking official Lalu Lukas menulis ini Adalah untuk Teofilus Pejabat penting dari orang Roma Kemudian apa yang kita dapatkan Dengan informasi yang Lukas berikan Dikatakan apa Teofilus yang mulia kembali Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3 Banyak orang telah berusaha Menyusun satu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi diantara kita Seperti yang telah disampaikan Kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah Saksi mata dan pelayanan Karena itu Setelah aku menyelidiki Segala peristiwa itu Dengan sama Dari asal mulanya Aku mengambil keputusan Untuk membukanya Dengan teratur bagimu Penyelidikan Pendelitian Lalu kemudian Hasil penyelidikan ini Kemudian dibukukan Dibukukan secara teratur Secara kronologis Mana yang pertama terjadi Kedua Ketiga Keempat dan kelima Dan kata lain bahwa Riwayat Yesus Riwayat Isa Yang ditulis oleh Lukata Riwayat yang betul-betul Sudah diteliti Kemudian betul-betul Diteliti dengan seksama Lalu kemudian dibukukan Dengan apa? Teratur Pertanyaan Mengapa Lukas Menulis ini? Mengapa dia menulis? Dalam Lukas pasal satu Ayat yang ketiga dikatakan Karena itu Setelah aku menyudiki Segala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil keputusan Untuk membukukannya Dengan teratur Bagimu Sudah-sudah Lukas Menyebutkan dengan jelas Apa tujuannya Yaitu Tujuannya adalah Untuk menulis Tentang kehidupan Isa Atau Kristus Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Mengenai kehidupan Isa Yang banyak kontroversial Diterjebakkan oleh Orang-orang pada zamannya Oleh sebab itu Dia kumpul Semua data-data Dari saksi mata Alkitab mengatakan Saksi mata Yang ada pada waktu itu Dan kemudian Diadakan penelitian Secara seksama Dari berbagai tempat Dari berbagai orang Saksi mata Yang hadir pada zaman itu Ini bukan satu cerita Dongeng fiksi Surat yang ditujukan Adalah orang yang benar ada Lalu juga ceritanya Apa yang terjadi Bukan satu Satu hayalan Bukan satu mimpi Tapi kenyataan Dan banyak saksinya Dia kumpulkan dengan Saksi-saksi mata Dan saudara-saudara Dia menulisnya Dengan tujuan Untuk menulis ke Teofilus Sehingga ia mungkin Tahu kebenaran Sebenaran tentang Hal-hal yang telah Diajarkan oleh Nabi Isa Lukas ingin Menampilkan Di hadapan Teofilus Informasi yang Dapat dipercaya Yang dalam catatan Yang dia sudah Dengar Lalu kemudian Dia menjelaskan Secara kronologis Apa peristiwa-peristiwa Yang terjadi Dengan kehidupan Yesus Ini menunjukkan Saudara-saudara Bahwa kitab Injil merupakan Catatan sejarah Yang akurat Yang terkini Sejarah yang ditulis Pada waktu ini Bukan peristiwa Ratusan tahun Yang lalu Kemudian dicatat Sekarang Tidak Tetapi peristiwa Saat itu Dimana saksi mata Ada disitu Dimana peristiwa-peristiwa Terjadi juga Dikunjungi Lalu Lukas Menuliskannya Suatu hal yang Sungguh sangat luar biasa Cerita Menenai Isa Atau yang disebut Yesus Bukan cerita fiksi Tapi satu kenyataan Yang Menerupakan Sudah diteliti Secara apa Cermat Dan kemudian Dibukukan Secara apa Secara baik Saudara-saudara Supaya Menyakinkan kita Baca Injil yang lain Injil Matius Injil Markus Semuanya Menceritakan Hal yang sama Secara cermat Dan saya Punya keyakinan Sungguh-sungguh Bahwa cerita Soal Isa Cerita soal Yesus Tidak bisa dibantahkan Kebetaran Historisnya Tidak bisa Selain kasi Ada satu bukti terbesar Mengenai Keberadaan Nabi Isa Bukti kebetaran Dalam sejarah Yang sekuler Maupun Alkitab Mungkin bukti terbesar Bahwa Yesus Adalah fakta Bahwa ribuan orang Kristen Pada abad pertama Masih Termasuk Kedua belas muridnya Mereka ini rela mati Untuk mempertahankan Dan mengajarkan Mengenai Ajaran-ajaran Nabi Isa Mereka rela mati Untuk memberitakan Bahwa Nabi Isa Disalipkan Kemudian mati Saya pikir Tak ada orang Yang mau mati Untuk mempertahankan Kebohongan Hanya Orang Akan mau mati Untuk menyatakan Kebenaran Mengungkapkan Kebenaran Saya mempunyai keyakinan Yang 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 kuat Bahwa berita Mengenai Isa Yang disebut dalam Injil Matius Markus Lukas Yohan Berita yang benar Yang sudah Diverifikasi Berulang-ulang Lalu kemudian Dicatat dengan cermat Lalu disusun Saksikonologis Ini menunjukkan Bahwa Yesus Memang adalah Bukan cerita yang fiksi Tetapi cerita Yang benar-benar Apa saya mau katakan Suara-suara Bahwa mengenai Isa Dia adalah Figur Yang ada Dalam sejarah Mengenai Isa Dia adalah Sosok Yang benar-benar Ada Kemudian Kehidupannya Ajarannya Kehidupan Dan ajaran Yang nyata Bukan yang di Karang-karang Tetapi Kebenaran Yang ditulis Oleh orang Yang hidup Pada zamannya Saya pikir kebenaran ini Fakta ini Yang merupakan Salah-salah satu Kebenaran Yang sungguh Sangat apa Luar biasa Sudara-sudara Saya ingat Dalam salah satu Kitab suci Mengatakan demikian Mengenai Isa Ingatlah Dikatakan Ketika malaikat berkata Hai Mariam Sesungguhnya Allah Menggembirakan Kamu Dengan Kalimat Daripadanya Namanya Al-Masih Isa Putra Mariam Seorang yang terkemuka Di dunia Dan di akhirat Dan termasuk Orang-orang Yang didekatkan Kepada Allah Nabi Isa adalah Tokoh yang Benar-benar ada Nabi Isa Tokoh yang terkemuka Di dunia Dalam hidupnya Bukan hanya di dunia Tapi tokoh yang terkemuka Orang-orang yang dekatkan Kepada Allah Orang-orang yang dekat Kepada Allah Orang yang mempunyai Keistimewaan Yang luar biasa Yang dekat Kepada Allah Nabi Dari antara semua Nabi Nabi Isa Mempunyai Kistimewaan Yang luar biasa Dia tinggi di dunia Dan juga dekat Dengan Allah Tidak heran Dalam Joanes Pasal 1 Ayat 1 dan 14 Mengatakan Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikannya Sebagai anak Allah Sebagai Isa Al-Masih Bapak Penuh kasih karunia Dan Bapak Yang penuh Kebenaran Sudah yang kasih Malam ini Kita sudah bahas Bersama-sama Soal Nabi Isa Bahwa Nabi Isa Tokoh dalam sejarah Yang pernah hidup Dalam dunia ini Semua bukti Mengatakan Sejarah Sejarawan serta-jawa Sejarawan Roma Sejarawan Yahudi Dan banyak lagi Juga yang Mengkormasikan Bahwa Nabi Isa Benar-benar ada Cerita kehidupannya Benar-benar nyata Bahkan Injil Sinoptik juga Kehidupan murid-muridnya Juga menyatakan Bahwa Isa itu ada Rela mati Untuk memperjuangkannya Sudah-sudah Keputusan Untuk mengakui Bahwa Nabi Isa Tokoh sentral Adalah keputusan yang Sangat penting Kita akan pelajari Waktu-waktu berikutnya Apalagi Hal yang penting Keistimewaannya Dan Jangan pernah miss Bahwa dari malam ke malam Kita akan mempelajari Keistimewaannya Dan di dalamnya Ada berkat-berkat Yang kita akan terima Setiap hari Yang mudah-mudahan Kita bertemu kembali lagi Dan jangan lupa Untuk waktu berikutnya Topik pembahasan kita adalah Kehidupannya Dibuatkan Ribuan tahun Sebelum Kelahirannya Kiranya Damai sejarah Tuhan Dan sementara Allah Bersama-sama dengan kita Kita sama-sama Tunduk kepala Dan berdoa Ya Tuhan Ya Allah kami Kami berterima kasih Oleh karena Mata kami dibuka Untuk melihat bahwa Nabi Isa Adalah Tokoh dalam sejarah Nabi Isa Adalah mempunyai Kebesaran Di dunia Dan juga mempunyai Kebesaran di akhirat Nabi Isa Adalah tokoh Yang merupakan Sumber kehidupan Sumber damai sejahtera Sumber kebenaran Dalam segala-galanya Ya Allah Tolong kami Supaya kami Percaya Kepadanya Dan menggantukan Hidup kami Kepadanya Dalam nama yang indah Kami berdoa Amin Kepadanya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati